Setahun sudah, tragedi Tanah Longsor, Dusun Selopuro, Desa Ngetos, Kau Faten Nganjuk menewaskan 19 orang. Sebanyak 48 keluarga korban Longsor nasibnya kini semakin tak jelas. Mereka terpaksa tetap bertahan di rumah pengungsian dengan pekerjaan apa adanya. Sejumlah korban Longsor mengaku kecewa karena 6 bulan janji pemerintah membangunkan rumah untuk relokasi ternyata hanya lipstick saja. Jumadi, 55 tahun yang mengungsi di ruang kelas Madrasah Ibtidaya Desa Setempat terpaksa bekerja menjadi kuli bangunan untuk bisa mencukupi kebutuhan hidup bersama istri dan tiga anaknya. Bantuan dari pemerintah sebesar 500 ribu rupiah untuk biaya kontrak dan 300 ribu rupiah per bulan untuk makan, minum tidak mencukupi. Untuk relokasi dari pemerintah daerah itu Pak? Janji ini ya lambat-lambat ini. Pokoknya paling cepat 5 bulan, paling lambat 6 bulan. Terus sampai sekarang ini berang bulan, Pak. Terus sampai selesai apa-apa ini. Terus harapannya Pak Pajadaan, kalau pemerintah daerah ini apa, Pak? Harapan ini ya pokoknya secepatnya terus meteran gandang dia ini ya kembaliknya ke rumahnya di Dewi. Mau kembali ke rumah masing-masing. Padahal rumahnya kan sekarang sudah tidak ada, Pak. Sudah roboh. Salahnya rusak, salahnya yang sebenarnya harusnya utuh, Pak. Oh, yang rumahnya Panjendengan masih bisa ditempati, Pak ya? Rumahku hasilnya lagi di Anu, Pak. Tapi tak bongkar di sana. Oh, dibongkar sekalian. Nah, dirinya kalau kita bongkar, kalau kita bongkar, kalau kita bongkar. Harus meninggalkan lokasi gitu ya. Bahaya lalu longsor susulan gitu mungkin. Sementara itu Soekarman, 39 tahun yang istrinya meninggal dunia, menjadi korban longsor dan meninggalkan dua anak kembar yang masih kecil, saat ini tidak bisa bekerja. Ia juga mengaku sudah tidak betah tinggal dikontrakan, karena dalam satu rumah ditempati bersama empat pengontrak lainnya. Ia juga meminta agar pemerintah serius mewujudkan rumah relokasi. Belum bisa ditinggal, Pak, ya, putranya. Tinggal, Pak. Iya. Kalau saat ini putranya kelas berapa, Mas? Kelas 1 SD. Masih kelas 1 SD. Ada berapa putra, Mas? Dua. Kembar itu, Mas, ya. Ini hidupnya, ini mari tak tinggal di sini. Kalau hidupnya itu ninggalnya di rumah sakit, Mas. Di rumah sakit. Apakah bisa bekerja, Pak? Tidak bisa, Pak. Belum bisa bekerja, ya, karena masih menunggu putranya tadi, Pak. Iya, masih hidupannya. Kalau kehidupannya sehari-hari, Pak, masih mengandalkan bantuan dari pemerintah itu, Pak. Iya. Saat ini bantuan dari pemerintah cukup, Pak, untuk kehidupan sehari-hari? Kurang. Masih kurang sebenarnya, Pak, ya. Kalau di rumah sini ada berapa kakak, Pak, yang ngekos? Di rumah sini 4 kakak. 4 kakak. 5 kakak bersama tuan rumah gitu, berarti, Pak. Para korban longsor ini berharap segera ada realisasi janji relokasi dari pemerintah. Hal itu, agar warga dapat hidup lebih nyaman dan memperbaiki perekonomian. Ahmad Sarwani, JTV, Nganjuk.